Kriminal seperti ini, jadi kalau saya cerita dengan keluarga saya yang di luar negeri tuh mereka pada bingung gitu Kok bisa sih yang megang akasu kok tapi gak sama anak gitu Pertama saya mau ucapkan terima kasih banyak teman-teman media yang hari ini sudah hadir Saya sangat menghargai itu dan ini adalah bentuk perjuangan untuk semua warga Indonesia Bukan hanya untuk saya, anggota saya ini hanya wakilnya dengan pemohon-pemohon ibu yang disini Tadi ketika saya ditunjuk sebagai saksi, pastinya perasaan saya campur adik ya Yang pertama saya ada perasaan tegang pasti, saya ada perasaan takut juga Tapi saya menguatkan diri saya bahwa niat saya hanyalah semata-mata ingin Memberikan untuk bisa menjadi bagian dari keadilan untuk ibu-ibu di Indonesia Yang mengalami hal yang sama seperti saya yang sudah memiliki hak asuh Tapi tetap tidak bisa bersama dengan anak-anaknya gitu Dan mungkin kasus saya ini termasuk kasus yang terlama juga, sudah 7 tahun Jadi saya pikir mungkin sudah saatnya saya melakukan pergerakan yang mudah-mudahan hasilnya positif Sebagai bentuk perjuangan gitu Wah, dengan akhirnya naik ke tingkat mahkamah konstitusi ini dengan ingin, apa, tetap merebut ya Tapi ingin bintang keadilan sepertinya seperti itu ya Gimana wah, dengan akhirnya naik tingkat ke NK ini sendiri Karena semua sudah awah lalui dan akhirnya di tahun 2024 ini awah naik ke mahkamah konstitusi Pastinya saya tidak pernah membayangkan kalau misalnya kasus hak asuh anak saya bakal sepanjang ini Tapi saya menganggap ini mungkin adalah salah satu takdir yang mesti saya jalani, yang mesti saya lewati Jalan Tuhan, kalau memang ini saatnya kita bergerak gitu Dan saya disini mungkin saya adalah seorang public figure yang mempunyai teman-teman media Yang memberikan atensi, yang sangat saya syukuri Mungkin ini bisa saya jadikan satu wadah untuk kita menyuarakan Karena ini memang benar-benar satu fenomena yang seperti gunung es Yang terlihatnya tuh dikit tapi ternyata tuh bawahnya banyak banget gitu kan Seperti hal kecilnya banyak yang DM saya di Instagram Kalau mereka melakukan, mengalami hal yang serupa Jadi ketika ini bisa sampai di ranah mahkamah konstitusi Pastinya saya sudah rasa bersyukur dan berharap ini bisa menjadi jawaban dari doa-doa saya selama ini Sampai detik hari ini kasus yang bergulir seperti yang bawah Karena kan sempat kemarin kebending dalam arti mengenai pihak sana mau minta paspor Akhirnya dirimu itu salah satu yang terakhir yang gak bisa akhirnya gak bisa gitu yang awah kasih Karena memang betul-betul awah gak bisa komunikasi Karena awah juga gak mau juga memberikan paspor itu Karena awah juga ada yang namanya tidak bisa berkomunikasi sama anak-anak Itu seperti apa sampai di detik hari ini wadah? Iya jadi seperti yang tadi saya nyatakan sebagai saksi bahwa saya memang tidak mempunyai akses untuk berkomunikasi gitu kan Itu yang pertama Yang kedua saya gak bisa melakukan apa-apa gitu walaupun hak asu itu sudah ingkrah gitu Jadi saya perjuangin hak asu bertahun-tahun Kenapa cuman seperti hanya secari kertas tanpa kekuatan apapun Padahal itu hak asu dikeluarkan oleh mahkamah agung gitu kan Yang benar-benar satu apa ya Dukung di Indonesia yang tertinggi ya mahkamah agung gitu Jadi seperti kenapa ini ada yang salah dimana gitu Dan yaudah jadi ini merupakan satu bentuk ikhtiar dan usaha tetap Kebetulan juga saya dipertemukan dengan ibu-ibu yang mengalami nasib yang sama-sama saya Yang hadir disini Mbak Sylvia dan Mbak Nur Terus ada juga beberapa yang lain juga Dan ini yang hadir kita nih cuman sedikit dari banyak banget mewakili yang mengalami seperti yang saya alami Jadi yang pertama dengan segala kerendahan hati saya memohon kepada mahkamah konstitusi untuk mengabulkan bugatan para pemohon Dan saya sebagai saksi dengan kuasa hukum yang ada untuk bisa memberikan keadilan dan seadil-adilnya Karena ini memang satu fenomena yang harus segera diatasi gitu Negara harus hadir disini dan Kalau dibandingkan dengan negara lain tuh semua negara lain udah punya loh Peraturan-peraturan tetap kayak gini gitu Jadi kriminal seperti ini Jadi kalau saya cerita dengan keluarga saya yang di luar negeri tuh mereka pada bingung gitu Kok bisa sih yang megang hak asuh kok tapi gak sama anak gitu Gak masuk akal mereka gitu Jadi ya mudah-mudahan aja ini ada saatnya untuk Indonesia ya Iya betul Untuk Indonesia supaya sebagai negara hukum harus memberi kepastian Terakhir mungkin setelah awak jadi saksi di mahkamah konstitusi ini Berharap seperti apa dari pihak sana untuk mungkin lebih terbuka lagi mungkin hatinya akan luluh bapaknya anak-anak besar Ya mungkin singkat aja ya Kalau untuk itu saya cuma berharap jadilah warga negara Indonesia yang baik Dan kita atakan Gitu aja Karena semua udah jelas hitam di atas putihnya Sudah sampai ranah peninjauan kembali Bukan lagi kasasi Jadi ayolah kerjasama gitu Kita bekerja sama untuk anak juga gitu kan Semuanya bisa apa ya Bisa akan menjadi baik-baik aja kalau memang ada etikat baik Gitu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa